Sahabat Kompas.com sudah hampir 15 minggu proses persidangan kasus kematian Brigadir Yosua dikelar. Kini, kita hampir sampai pada tahap sidang pembacaan fonis. Kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat telah membacakan play-doy atau nota pembelaannya. Pembelaan ini menyusul tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang telah dibacakan sebelumnya. JPU menuntut terdakwa Verdi Sambo dengan pidana penjara sumur hidup yang sekaligus menjadikan tuntutan ini sebagai tuntutan terberat. Terdakwa Richard Eliezer yang merupakan justice kolaborator dituntut 12 tahun penjara. Sedangkan Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf dituntut 8 tahun penjara. Kali ini, Kempas.com akan merangkum play-doy atau nota pembelaan dari kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kita akan bahas dari pembelaan yang dibacakan oleh terdakwa Kuat Maruf, Ricky Rizal, dan Verdi Sambo. Ketiganya membacakan play-doy atau nota pembelaan pada hari yang sama yakni Selasa 24 Januari 2023. Kuat Maruf menjadi terdakwa pertama yang membacakan pembelaannya di hadapan majlis hakim. Dalam play-doynya, Kuat bersikuku tidak pernah mengetahui dan terlibat dalam pembunuhan berencana ini. Di sisi lain, Kuat sempat mengungkap sejumlah kebaikan dari Brigadir Yosua. Salah satunya saat membantu membayar uang sekolah untuk anaknya. Di sisi lain, Album Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja, dengan Bapak Ferdie Sambo, Album Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya aku yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan Album Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, sehingga tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Berlanjut ke Ricky Rizal, ia banyak menceritakan mengenai keluarganya. Dengan isak tangis, Ricky meminta maaf pada kedua orang tuanya, istri dan ketiga putrinya. Ia berharap keluarganya, terutama ketiga putrinya, masih merindukannya dan bisa berkumpul kembali suatu saat nanti. Selain sebagai seorang anak, saya juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Saya memiliki istri yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki tiga orang putri. Putri pertama saya, baru seberusaha tujuh tahun. Dua putri saya, masih balita. Saya yang merupakan tulang punggung bagi istri dan ketiga putri saya, berharap pada Allah, semoga selalu memudahkan saya dalam menolongkan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Mesti sangat berat bagi istri saya untuk menjalani di sini semua. Berjuang membesarkan dan mendampingi ketiga putri saya, seorang diri. Terima kasih. Untuk istriku tercinta, selalu bersabar, kuat, dan tegar. Saya bersyukur memiliki istri saya yang selalu setia, selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah, semuanya Allah, semuanya Allah, senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah. Untuk ketiga putri kecil ayah, yang selalu saya rindukan, maafkan ayah, karena sudah sekian lama ayah, tidak pernah pulang. Semoga kalian selalu ingat dan rindu akan ayah. Ayah berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia. Semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian melindungi, menampingi, serta membimbing kalian dalam bertumbuh. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian. Terdakwa Ferdi Sambo membacakan nota pembelaannya yang ia beri judul Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Awalnya, ia ingin memberikan judul pembelaan yang sia-sia untuk judul pleidohinya. sebab ia menilai judul tersebut sesuai dengan situasi yang ia hadapi saat ini. Dalam pembelaannya, Sambo juga menyoroti soal berbagai tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Ia pun menyebut bahwa dirinya seolah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum yang terhormat. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap Almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi. Melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan. Perselingkuhan istri saya dengan Yosua dan Kuat melakukan LGBT memiliki banker yang penuh dengan uang sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk mengiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya. Jelang sehari kemudian giliran terdakwa Putri Candrawati dan Richard Eliezer yang membacakan nota pembelaannya. Putri Candrawati begitu emosional saat membacakan nota pembelaannya yang disebutnya dari perempuan yang disakiti. Ia mengakutlah diperkosa, dianiaya, dan diancam oleh Yosua selaku ajudan dari suaminya. Namun, dirinya malah dituding sebagai perempuan tua yang mengada-ngada. antara di berbagai media dan pemberitaan, saya dituduh berdusta dan mendramatisir situasi. Tidak berhenti di situ saja, saya dituding sebagai perempuan tua yang mengada-ngada. Semua kesalahan diarahkan kepada saya tanpa saya bisa melawan. ketika saya memilih untuk diam, publik mendesak saya untuk muncul dan bicara. Namun, ketika saya bicara, kembali muncul komentar dari para pengamat yang tidak pernah mengetahui kejadian sebenarnya, namun berkomentar bahwa saya bukan korban kekerasan seksual karena masih sanggup bicara. Richard Eliezer menjadi terdakwa terakhir yang membacakan nota pembelaannya. Play Doh-nya itu, ia beri judul Apakah Harga Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara? Richard mengungkapkan kekecewaannya pada Sambo lantaran kejujurannya tidak dihargai. Bahkan, hal itu justru membuatnya dimusuhi oleh Sambo. Usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jeneral berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan saya hormati. Di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat berada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disiasiakan. Bahkan, kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai. Malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun, saya berusaha tegar. Kelima, terdakwa melalui kuasa hukumnya Kompak meminta kebebasan pada majelis hakim. Mereka mengaku tidak pernah berniat dan berencana untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab ketika semua terdakwa meminta kebebasan? Sahabat Kompas.com itu dia tadi rangkuman mengenai pledoi kelima terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jangan lupa untuk simak terus informasi terabat lainnya hanya di Kompas.com Jernih Melihat Dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!